Intro Alhamdulillah Bu, kegiatan kelima kali kami hari ini berjalan-jalan lancar dan Ibu sebagai pegawas kami undang di kegiatan kami ini tentunya memberikan aplikasi bagi kami khususnya teman kiri SMP di luar luka dan anak-anak kami yang luarnya saat ini hari ini dan harapan kami mungkin dari kegiatan dari awal sampai terakhir tadi mungkin masukkan dari Ibu buat kegiatan kami ini sehingga di kegiatan-kegiatan selanjutnya mungkin ada perbaikan-perbaikan mungkin dari Ibu, tolong mungkin bisa disampaikan Ibu baik, terima kasih Pak Arbain undangannya ya telah mengundang saya untuk hadir di kegiatan gelar karya P5-nya SMP 2 nunggu kan ini Alhamdulillah ya bisa terlaksana dengan baik, lancar ya walaupun baru perdana kan, baru perdana kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan kecil itu wajar aja namanya masih proses belajar begitu juga dalam pelaksanaan P5 dalam pelaksanaan P5 ini kita kan baru tahap pertama kan ini ya baru tahun ini melaksanakan P5 nah itu kalau masih ada kesalahan-kesalahan itu wajar aja tapi nanti itu sebagai proses pembelajaran untuk ke depannya lebih baik lagi nah kalau saran saya ya untuk kegiatan ini mungkin lahannya terlalu sempit ya sehingga anak-anak itu berdesak-desakan pada stun-stunnya itu kan tapi kalau misalnya di sekolah yang di sana yang luas sana mungkin kejauhan ya Bu ya kejauhan tapi ya itu saran saya agak-agak lebih luas lagi anak-anaknya kayaknya agak dempet-dempet begitu dempet-dempet kemudian sebaiknya tuh anak-anak yang maksudnya tidak tidak ada yang duduk di sini duduk di sini di anu semua di apa namanya di panggung semua ya nah nanti pada saat anak-anak mau didatangi dikunjungi stun-nya nah baru ke kelompok-kelompok yang akan menjelaskan di situ dia tapi tidak usah semua kan yang mewakili saja itu masukkan ya memang kalau perdana kan memang begitu kan tapi kan itu nanti sebagai pembelajaran kemudian saran saya yang kedua itu kalau bisa ada presentasi dari anak-anak lebih menarik lagi tuh kan kita minta anak-anak untuk mewakili satu mempresentasikan hasil karyanya apa saja kemudian suka dukanya selama mengikuti atau menjalani proyeknya ini apa saja ya kan nah jadi kan kita tahu kita dapat menggali juga oh ternyata kita bisa lihat karakternya nanti di situ itu nampak dari dia bercerita tentang suka dukanya misalnya saya selama mengerjakan tugas proyek ini misalnya banyak teman saya yang main-main saja nah itu kan nampak bampi oh ternyata karakternya begini ini anak-anak yang ini yang perlu diperbaiki saya kira itu sudah bagus nanti kedepannya insya Allah lebih bagus lagi ya kan luar biasa SMP 2 Nunukan bisa berlangsung dengan baik ini tidak terlepas dari pengalamannya Pak Kesek Pak Kesek ini waktu menjadi kepala sekolah di SMP 4 Nunukan Selatan sudah melaksanakan jadi beliau ini sudah ada pengalaman gitu makanya ingin ditularkan di SMP 2 jadi gitu saya kira itu ibu terima kasih ibu penguas sama-sama Pak Arbain ibu Impun boleh saya bertanya boleh oke ini kan temanya ini di SMP 2 ini kan ada tiga ya gaya hidup berkelanjutan kewirausahaan dan bineka tunggal ika ini saya tertarik nih dengan apa namanya hasil karyanya proyeknya nana ini ini tentang apa nih ibu Impun baik ibu Haji Erna karena kami perkenalkan dulu ya Bu ya tema yang pertama itu adalah gaya hidup berkelanjutan kami memanfaatkan botol-botol yang ada di lingkungan sekolah kita agar tidak terbuang dengan percuma kita tahu bahwa polusi yang biasanya pelatih itu dibakar kita memanfaatkan ibu jadi yang namanya ini disebut dengan ekobrik ekobrik ini anak-anak membawa sampah apa mengumpulkan sampah dari lingkungan lalu memotong ini yang disebut ekobrik jadi tidak dibakar jadi sekarang sudah berdumia sudah jadi bisa dimanfaatkan macam-macam nah ini setelah dipotong lalu dimasukkan ke dalam botol satu botol ini bisa mencapai 2 kilo bahkan 1,8 minimal 2 kilo iya 2 kilo jadi satu anak bisa harus mencapai 2 kilo berat botolnya jadi sampah itu tidak dibakar tetapi dimanfaatkan kembali dan tidak berserakan ya hasil ini setelah kami membuat ekobrik kami yang seperti pengawas duduk bisa meja, bisa kursi, bahkan pagar-pagar itu juga kita bisa memanfaatkan jadi ekobrik ini kami ke depannya akan meluas kembali di sekolah atas dan di sekolah bawah agar di sungai Fatima dan di sungai Bindusan dan di sungai Bayangkara kami akan memanfaatkan botol-botol ini untuk tidak terbuang dengan bersumah jadi membantu pemerintah itu oke membantu pemerintah dan membantu sekolah ya membantu sekolah agar sekolahnya bersih kalau ada Bu Anu mau pesan kami bisa bersiap bersedia promosi di Dinas Pendidikan kami siap untuk memproduksi botol-botol ini ini kalau Bu Anu dikasih karet seperti kursi itu kali ya dibuatkan karet jadi bisa bermilih jual iya 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 gitu ya luar biasa lanjutkan Ibu jadi dapat dua-duanya karakter dapat bersihnya dapat sebenarnya dua Ibu ini bisa juga gaya Wibu berperlanjutan dan kewirausahaan betul bisa mendapatkan nilai jual demikian Bu contohnya ini seperti ini Bu nah ini bisa kita jadikan kita bisa jadikan meja kursi jadi sebelum mungkin sebelum enggak supaya enggak kelihatan ininya bagus sekali kalau dibuat temen jok-joknya itu dari jok kan bahan-bahan penutupnya ini dari jok kursi pasti berdilai jual tinggi bisa jadi dari kain atau dari jok kursi bisa dipasang di mana di sudut-sudut belajar kan di kelas atau di manakah tempat-tempat luar biasa lanjutkan untuk berkarya lagi untuk membimbing anak-anak kita bisa kreatif tentunya tidak lepas dari peran Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah saya kira itu saja terima kasih Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah